Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman teman Kembali lagi dengan saya di channel petani masa gini Nah di video kali ini Saya akan mengupdate perkembangan terbaru dari Melon hidroponik sistem rakit apung Atau sistem macida teman teman Nah sistem macida itu berasal dari Jepang teman teman Buahnya banyak Tapi pohonnya cuma ada satu teman teman Nah ini contohnya seperti ini Ini saya hanya uji coba teman teman Ini belum pernah sebelumnya saya menanam melon seperti ini teman teman Nah jadi kemungkinan berhasilnya itu 50-50 Tapi saya yakin ini akan berhasil teman teman Ya karena saya sudah usaha teman teman Nah ini usia melon ini 30 hari setelah pindah tanam teman teman Kemarin saya sudah buatkan videonya di usia 18-20 hari Setelah pindah tanam Dan sekarang sudah 30 hari Dan ini perkembangannya teman teman Nah perkembangannya daun-daunnya sudah mulai banyak Sudah mulai lebar teman teman ya Sudah mulai lebar-lebar Ini tanpa ada hama teman teman Daunnya segar-segar semua Karena ada atap teman temannya Ada atap Apa ya ini ya Plastik lah Semacam genteng fiber lah Fiber tapi transparan Sehingga daun-daunnya tidak rusak teman teman ya Tidak ada hama teman teman Yang penting Nah Untuk perkembangannya Ini sudah mulai saya polinasi teman teman ya Satu demi satu Kemarin itu sebenarnya banyak teman teman ya Calon bakal buah Dari pangkal 1 sampai pangkal 7 itu banyak teman teman Tapi saya pangkas semua teman teman Nah ini bekas pangkasannya Nah dari cabang-cabang Satu sampai tujuh itu Sebenarnya banyak buahnya Tapi saya tidak Pertahankan Karena saya akan Membuahkan itu Di cabang Kedelapan Sampai ke Sampai seterusnya lah teman teman ya Kalau di cabang ini terlalu bawah ya teman teman Terlalu pendek dan Buahnya juga biasanya Tidak maksimal teman teman Nah ini di pangkal kedelapan ini Saya sudah mulai perhitungkan teman teman ya Nah sudah mulai perhitungkan seperti ini Nah ini kemarin saya sudah mulai Polinasi atau saya kawinkan teman teman Nah ini Buahnya sudah mulai Membengkak teman teman Dan daun Kelopak daunnya sudah mulai layu Itu menandakan Polinasinya berhasil teman teman Nah ini juga banyak teman teman ya Yang lain juga banyak buahnya nih Seperti ini Ini teman teman ya Ini banyak sekali pokoknya teman teman Tuh cabang cabangnya Cabang cabang Pangkal buahnya sudah mulai Nongol nongol teman teman Tuh Itu ada lagi Ini Nantinya saya akan coba perhitungkan Untuk dipertahankan Karena Di cabang Delapan sampai ke atas teman teman Ini sudah mulai saya perhitungkan Nanti saya pilih Yang kemungkinan Bagus Nanti saya akan pertahankan Tapi yang Tidak bagus Nanti saya akan langsung buang Teman teman Nah tadi disini ada Calon buah disini Tapi saya sudah pangkas teman teman ya Karena tidak Bagus Tidak Produktif Kayaknya teman teman Tapi ini cabangnya Saya akan pertahankan teman teman Buahnya yang tadi disini Calon bakwal buah Saya sudah buang Dan Cabang ini saya akan pertahankan Dan saya akan coba Rembetkan lagi ke atas Supaya Percabangan Banyak teman teman ya Nah untuk nutrisi Ini saya sudah mulai Menggunakan Nutrisi buah teman teman Nah kemarin itu Di usia Dua puluh hari Atau Delapan belas Sampai dua puluh HST itu Saya masih menggunakan Nutrisi daun teman teman ya Ya samalah Seperti ini nih Satu Satu nutrisi lah Cama sayuran Teman teman Dan sekarang sudah mulai Menggunakan nutrisi Abemik buah Dan Atau buah atau melon Teman teman ya Nah Ini Kita lihat akarnya dulu Teman teman Tuh Akarnya sudah mulai Merembet teman teman Sudah mulai banyak Nih akarnya putih Ini Menandakan Tanaman ini Sehat Dan Segar teman teman ya Dan Dan saya juga Masih menggunakan Airator Airator ini Saya Nyalakan terus Setiap hari Kecuali Mati lampu ya teman teman Kemarin Sempat mati lampu juga Ini setiap hari Saya tidak Matikan Karena untuk Menyuplai Oksigen Supaya akarnya Tetap sehat Penyerapan nutrisinya Tetap maksimal Teman teman ya Nah ini Hasilnya seperti ini ya teman teman ya Kalau kita menggunakan Airator Nutrisinya pas Daunnya akan Lebar Segar Tanpa ada Kebakar kebakar ya Tanpa ada Kutu kutu kebul Ini sehat Karena Atapnya juga Dinaungi ya teman teman ya Jadi aman lah teman teman ya Dari air hujan Nah untuk Kepekatannya Nah kita cek Berapa kepekatannya Nah kita Disini menggunakan TDS yang sudah Saya modifikasi Jadi tidak usah Dicemplungin ke sini Sudah Tidak usah dicemplungin TDSnya ke sini Karena disini Saya menggunakan Kabel Yang dimodifikasi ya Jadi tinggal pencet saja Gini teman teman Nah kita tinggal pencet Nah Ini ada 109 teman teman 109 kali 10 Atau kurang lebih 1100 ppm teman teman Nah biasanya Saya menggunakan Ppm di melon itu Dikisaran 1000 sampai 1200 ppm Nah ini 1100 Masih Masuk dalam range teman teman ya Atau dari Masuk dalam Toleransi lah teman teman ya Nah untuk nutrisinya Nah ini saya menggunakan Nutrisi racikan sendiri Saya tidak Membeli Nutrisi pabrikan Seperti biasa Saya tuh Kalau untuk Melon sayur itu Saya tidak pernah membeli Nutrisi yang sudah jadi Karena Jatuhnya Mahal teman teman ya Nah saya Coba Diracik sendiri Dan hasilnya juga Tidak kalah bagus Dengan nutrisi Yang sudah Pabrikan Teman teman Tuh daunnya segar segar Teman 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 bisa lihat Nanti akan merembet Kesini Sehingga Atap ini akan Ditutupi dengan Daun daun melon Teman teman Nanti melonnya Insya Allah Akan menggelantung Teman teman Akan menggerayot Gerayot disini Teman teman Untuk menambah Kecantikan Kebun hidroponik Yang ada disini Teman teman Ya Lumayan lah teman teman Punya kebun hidroponik Segede gini Untuk hobi Hobi Nah itu dia teman teman Video kali ini Jangan lupa Subscribe channel ini Teman teman Agar tidak ketinggalan Video terbaru Dari Perkembangan melon ini Dan Jika teman teman Ada yang ingin ditanyakan Silahkan Tulis di kolom komentar Insya Allah Kalau sempat Saya jawab Tapi kalau tidak sempat Ya tunggu aja teman teman Sampai sempat Gitu teman teman Nah sekali lagi Saya disini Bukan menggurui Tapi saya Coba sharing pengalaman Tentang menanam Ya teman teman Jadi Ini itu Menanam melon ini Belum tentu berhasil Teman teman Ya Nanti kalau gagal juga Nanti saya akan coba Review juga Apa sih kegagalannya Gitu ya teman teman Jadi tidak ada yang Ditutup Tutupin Ya inilah Keadaannya seperti ini Teman teman Gitu Terima kasih teman teman Sudah menonton Video kali ini Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih